ini gua coba diketket kencang ya cuy coba di kecepatan agak tinggi Cuy gimana gitu untuk hasil Oke balik lagi masih bersama gua Sobrai Oke Brother ini gua sekarang mau riding tapi gue sambil ngetes kamera gua ya ini cucuy karena kemarin tuh gua coba setting-setting ini tuh ada ultrawide nya maupun enggak terlalu luas itu tapi dengan catatan ini gua nggak aktifin si fitur ice-nya yaitu fitur stabilizer gitu co jadi ini bakalan agak bakalan distorsi si hasil kameranya seperti kamera pada umumnya ya action kamera pada umumnya dan ya seperti biasa gua bakalan sambil ngoceng-ngoceng cerialah jadi kita lihat aja hasilnya kayak gimana ya tanpa stabilizer gitu gitu bakalan berguncang sih pasti jelas ya pasti agak-agak kalau misalkan di jalan jelek bakalan goyang-goyang sih tapi segimalalah goyang-goyangnya kita lihat aja gitu gimana hasil dari si kamera gua ini sih Brica ya B Pro 5 ya yang 3s tanpa stabilizer gitu Cuy sekarang kita gas-kan aja cuy biar lebih ke ngetesnya di jalan gitu Cuy kalau misalkan diem gini pasti eh agak stabil sih ya udah cuy sekarang kita gas-kan aja cuy kita gas-kan ya Bismillahirrohmanirrohim lumayan ya jalan agak sedikit agak rame juga sih cuy lumayan agak rame ini gimana ya tanpa tanpa stabilizer gitu Aduh gua ngomong agak belepotan sih kalau misalkan udah beberapa hari itu gua nge-flog nge-flog jadi cuy gue kemarin stop konten gua aja cuy tiap hari upload juga kan gua juga gak apa nggak gak sekali bikin video kalau misalkan di jalan ini gua baru nge-flog sih sih cuy jadi sebelum kita mulai ke videonya kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua sobra98 oke Brother buat kalian yang sudah subscribe channel ini tembusin 1000 like biar gua lebih semangat lagi dalam membuat konten tiap harinya dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini oke cuy jadi nah seperti inilah kalau misalkan kalian bisa lihat aja tanpa stabilizernya gua aktifin yaitu Ace jadi fitur si Bpro5 ini tuh fiturnya Ace namanya yang stabilizernya itu namanya Ace kalau misalkan diaktifin itu bakalan stabil seperti biasa ya cuman untuk hasil gambar itu nggak distorsi jadi seperti kamera-kamera mirrorless atau DSLR lah gitu cuy jadi nggak distorsi tapi maupun agak sedikit distorsi dikit banget kalau misalkan si Ace nya itu diaktifin nah seperti ini kalau misalkan si fitur Ace nya nggak diaktifin ya seperti ini gitu gimana kalau misalkan menurut kalian nih goyang-goyang apa gimana tapi untuk ke lebaran ya untuk webnya gitu si kamera ini buku trawetnya enggak terlalu lah tapi ke setelah kemarin gua coba agak-agak ada wujudnya gitu cuy ya agak sedikit lebar lah gitu daripada eh tidak daripada aktif aktif stabilizernya gitu cuy ini gua coba diket kencangnya cuy coba di kecepatan agak tinggi cuy gimana gitu untuk hasil noise nya gimana ya apa ada guncangan gitu guncangan-guncangan gimana gitu cuy ini gua coba agak gas barusan ya kita gas pelan lagi cuy yang kalian bisa nilai ini sendirilah gitu cuy gimana untuk si kamera ini ya kamera murah ya kan nggak ngerakai kantong sebenarnya sih untuk pemula lumayan bagus ya fitur udah lengkap enggak terlalu mahal juga sih karena udah paket motoblog ini kamera untuk pengaturan lainnya gua enggak roba ya seperti exposure tetap gua di di min 2 ini tuh resolusi gua pakai 1080p 60fps dan isonya gua pakai ini di 400 untuk balance balance ini gua pakai auto seperti biasa kayak gitu settingan-settingan gua itu cuman ini gua nggak aktifin aja sih fitur ice nya nah ini barusan kena jalan jelek gimana ya untuk stabilannya kalau mesin stabil nggak bakalan stabil sing kena guncangan beda lagi kalau misalkan GoPro ya GoPro itu udah bener-bener stabil maupun enggak ada stabilizernya ya yang murah yang enggak ada stabilizernya gitu cuy kalau misalkan eh GoPro halo lima jumah udah ada lah udah ada stabilizernya seri lima ke atas nah di seri lima ke bawah ya mungkin enggak ada tapi tetap aja masih stabil gitu cuy kalau misalkan yang si GoPro kalau merek-merk lain seperti kayaknya ini ya Xiaomi ataupun ini berika ya apalagi seri berika di bawah yang i3s ini waduh bener-bener nggak bisa dipakai motocross banget sih menurut gua kalau misalkan yang ini udah udah bener-bener baguslah dipakai motocross ini jadi gua sambil ngetes aja ya kamera ini sambil ngetes kamera apa enggak pakai stabilizernya gitu sekaya gimana dan seluasnya luas gimana nih gua juga belum pernah kan eh upload gitu cuy tanpa aktifin stabilizer gitu gua selalu aktifin stabilizer karena waktu itu itu gua pernah coba ya agak sedikit goyang-goyang ya gitu kalau misalkan pakai ngeplog tripod itu ya kalau misalkan minta pakai tripod itu jelas bakalan goyang-goyang banget sih cuy kalau misalkan enggak pakai tripod itu udah jelas itu mah tuh macet ya ada apa nih nah ini gua pengen tahu aja hasilnya kayak gimana nanti kita lihat aja sama-sama dan kalian bisa nilai sendirilah gitu cuy bagusan pakai bagus-an diaktifin stabilizer ataupun atau sekarang ini nggak diaktifin stabilizer nya gitu Coba kalian dikomen dibawah bagus mana gitu bagusnya kalau misalkan kalian suka yang gambarnya lebar gua nggak bakalan aktifin stabilizer nya tapi kalian kalau misalkan lebih suka kestabilan nya gua bakalan kembali lagi ke settingan aktif stabilizer kayaknya gitu kalian komen aja dibawah gitu dan barangkali aja eh yang nonton video gua ini ada user bepol5 gitu cuy kita sharing-sharing lah gitu kalian pakai settingannya kayak gimana gitu cuy setting-setting kayak gimana ya ini meresahkan si angkot meresahkan angkot itu anjir dari dulu ya kita gas dulu lagi nah ini untuk kekencangannya ya Cok nanti gua juga nggak bakalan jauh sih kita bakalan ke depet-depet sebelum tom lah sebelum tom nih gua enggak gas kenceng-kenceng takutnya guncangannya anjir sekalian ngetes aja ya tadi juga gua agak sedikit gas-gas sedikit lah untuk ke stabilan nya gimana gitu biasanya kan kalau misalkan kecepatan tinggi itu bakalan agak noise gitu cuy nah ini coba gua gas lagi cuy bakalan agak terguncang tuh barusan gua sengaja ke jalan yang agak jelek nih motor gua sampai loncat-loncat gimana nih itu cuy ini gua bakalan minggir dulu ya Cok ini gua bakalan minggir di sini ini gua bakalan minggir di sini dulu cuy nih lahanan luas cuy kita di sini dulu sambil gua udah ya sambil ngetesnya udah gitu cuy oke cuy jadi mungkin eh menurut kalian lah kalian bisa simpulin bagaimana nih si Brica Brave Pro 5 Mat 3s ini untuk stabilan kalau misalkan nggak pakai fitur Ace gitu cuy nggak pakai fitur stabilizer nya gua nggak aktifin ya gitu cuy kalian tolong nilai lah gitu cuy komen di bawah video ini komen gimana gitu hasilnya bagusannya seperti biasa gua pakai settingannya gitu aktifin stabilizer atau bagusan sekarang gitu cuy untuk hasilnya kalian bisa komen aja di bawah gitu cuy jadi gua bakalan kalau misalkan menurut kalian bagus yang pakai fitur stabilizer gua bakalan pakai settingan itu terus tapi kalau kalian suka lihat lihat PO nya gua nggak aktifin stabilizer ini berarti ada fitur ultrawide nya ya maupun nggak bakalan terlalu luas sih karena ini menurut gua nggak terlalu luas seluas si GoPro ya gitu cuy yang fitur yang kamera lain yang ada ultrawide nya gitu cuy tapi ini agak sedikit agak lebar sedikit sih menurut gua gitu cuy jadi ini gua coba aja gitu cuy video kali ini bermanfaat buat kalian yang belum yang punya lah yang punya Bepro 5 gitu cuy yang punya Bepro 5 kita sering-sering di bawah video ini ya semoga bermanfaat ini buka gua sedikit agak sedikit tips lah buat kalian gitu coba-coba aja gitu cuy dan tadi juga gua settingan gua itu gua udah jelasin di awal video tadi ya semoga video kali ini gua bermanfaat buat kalian jangan lupa like comment and subscribe dan follow juga Instagram gua 1198 see you next video bye